Di lalu intas jalan tol Cipali ini masih padat merayap, namun antrian juga terjadi menjelang di rest area kilometer 208. Ini cukup intens, yaitu kepadatan hingga mencapai lebih dari 6 kilometer. Dan ini merupakan imbas dari banyaknya kendaraan yang mengantre untuk beristirahat di rest area. Dan sekitar 25 petugas dikerahkan untuk mengamankan di sini. Sempat ada beberapa kendaraan yang memutuskan untuk parkir di bahu jalan, namun ini tentu saja tidak dibenarkan. Dan pihak kepolisian tak hentinya menghimbau para pemilik kendaraan ini untuk segera memindahkan kendaraannya. 25 personil dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sini dan menjalankan sistem buka tutup. Artinya jika rest area sudah mulai lengang, maka kendaraan boleh masuk kembali. Saat ini rest area sudah mulai dibuka kembali, di sini mobil-mobil kendaraan sudah mulai masuk untuk mengisi lahan parkir yang tersedia. Rest area ini merupakan rest area tipe A, di mana memiliki fasilitas yang lengkap di antaranya SPBU, tempat ibadah, tempat makan, dan juga minimarket. Kepadatan yang terjadi di sini justru mendatakan rezeki bagi pengusaha kecil setempat di antaranya para penyewa tikar dan juga hingga jasa pijit bagi pemudik yang lelah di perjalanan. Pihak tol juga menghimbau para pengemudi untuk tidak memaksakan beristirahat jika sudah padat, melainkan memilih untuk rest area lain seperti di kilometer 164 dan juga kilometer 101. Dan bisa juga untuk keluar dulu di gerbang tol terdekat. Saat ini memang diprediksi sebagai puncak arus balik dan kondisi di gerbang tol Palimanan ini sudah mulai padat kembali. Namun ini masih dianggap normal sehingga tidak dilakukan rekayasa lalu lintas. Dan bagi Anda yang baru akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya dari arah Jawa Tengah, ini ada beberapa titik yang harus diwaspadai terjadi kepadatan di antaranya di gerbang tol Kaligang Saberbes, gerbang tol Palimanan Cirebon, dan juga di Cikarang Utama. Sementara demikian, Tommy dan Rahma.